Inilah 5 deretan mobil terpopuler era tahun 1930-an. Mobil klasik yang sangat cantik dan menawan di era tahun 1930-an, dan populer pada jamannya, sehingga menjadikan lorong waktu bagi pencinta mobil klasik saat ini. Dan inilah 5 deretan mobil klasik terpopuler di era tahun 1930-an. 1. Packard 12 Stationery Coupe 1933, desain yang indah dan cantik pada mobil antik ini, dirancang oleh Dietrich Incorporation di New York. Saat ini hanya tersisa 5 mobil yang bertahan. Menyimpan sejarah panjang yang terkenal, mobil berpenggerak rear wheel drive ini sekarang dijual seharga 4,18 juta dolar AS atau setara dengan 59 miliar rupiah. CCCA Full Classic Design di Amerika Serikat, merupakan salah satu organisasi perawat mobil klasik yang masih menyimpan mobil ini. Dengan mesin V12 berkapasitas 7,3 L 445,5 cm3, mobil ini mampu menghasilkan output 160 tenaga kuda. 2. Cadillac 352 Town Sedan 1933 Cadillac 352-1933, adalah sedan 5 tempat duduk. Saat ini Cadillac 352-1933 masih tersisa sedikit dan tersebar di beberapa belahan dunia. Model mobil tahun 1930-an ini, juga telah didesain ulang dengan banyak mobil lain dari merek tersebut. Mobil bermesin V12 ini merupakan cerminan lengkap dari sebuah mobil mewah pada zamannya dengan lekuk asli dan kilauannya yang tak terkalahkan. Cadillac 352-1933 ini bertenaga 135 tenaga kuda dan torsi 386 Nm. Mencapai kecepatan tertinggi hingga 130 km per jam. 3. Peccard 12 Dual Cow Sport Python 1935 Peccard 12 Dual Cow Sport Python 1935, seri 1207 menghasilkan 175 tenaga kuda dalam mesin LHV-12 yang dimodifikasi. Mobil ini, diakini sebagai salah satu karya yang diproduksi dari hanya 4 mobil, pada tahun 1935 dengan tipe serupa. Mobil yang tergolong mewah pada tahun 1930-an, ini masih cocok untuk Turing, dan salah satunya baru-baru ini telah terjual seharga 319.000 dolar AS. 4. Lebaron Marmon 16 Limousin 1932 Lebaron Marmon 16 Limousin, hanya diproduksi sebanyak 400 unit pada era 1930-an silam. Limau mewah pada masanya ini, mampu mencapai kecepatan hingga 105 mil per jam, 170 km per jam. Terakhir, mobil ini dimodifikasi untuk dilelang pada 2010 lalu. Salah satu mobil terbaik tahun 1930-an ini akhirnya terjual seharga 346.500 dolar AS pada 2010. 5. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1935-1938 Mercedes-Benz 540K Motor Y Courier Model, mobil ini pertama kali keluar pada tahun 1935 dan bertahan hingga tahun 1940. Mobil tersebut, muncul dengan kapasitas mesin 500k 5.000 cm3, tetapi seiring waktu, ditingkatkan menjadi 540k 5.400 cm3, sesuai permintaan dan perubahan pasar pada tahun 1930-an. Mercedes-Benz 540K Special Roadster 1935, dirancang oleh Mercedes-Benz yang merupakan otomaker ternama asal Jerman. Di bawah kapnya tersimpan mesin INL-INE8, dengan transmisi manual 4 kecepatan atau opsi 5 kecepatan. Itulah deretan 5 mobil terpopuler, di era tahun 1930-an. Selalu dukung channel ini agar bisa lebih berkembang. Dengan cara, like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.